Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Apa kabar? Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading ya untuk energi pembacaan kartu. Ini energi banyak orang tidak akan bisa spesifik mengarah ke satu person saja. Jadi ambil yang bermanfaatnya, ambil yang positifnya saja. Tapi kalau kamu mau dibaca secara personal, kamu ambil konsultasi berbayar, kamu ambil personal reading caranya dengan chat ke whatsapp admin aku, oke? Kita akan coba lihat kali ini apa yang akan kita baca. Buat kamu yang ada di energi zodiac Gemini, oke? Gemini, baik itu sun, moon, rising, atau ascendant, silahkan. Kamu boleh menyimak bacaan ini, karena ini kita akan fokuskan pada periode bulan November. Mungkin ini energinya maju-mundur. Ada yang sudah terjadi, ada yang mungkin belum terjadi, atau memang akan terjadi. Gemini, silahkan, kamu boleh juga kasih jempol ke atas, subscribe, dibantu juga agar mengklik lonceng notifikasinya. Karena saya nggak tahu, video ini nyampe di kamu pada hari apa, kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan kamu sedang melakukan aktivitas apa. Kamu chat ya ke whatsapp admin, kalau misalnya kamu juga ingin order parfum aura M infinity. Aku coba jelasin dulu sebelum kita mulai bacaan untuk para temi ini. Parfum aura M infinity. Ini adalah parfum yang memang khusus aku blazing, diformulasikan buat meningkatkan kepercayaan diri, memberikan aroma kemewahan wangi sepanjang hari, bisa memperbaiki vibrasi ke arah positif, dan juga bisa memperbaiki aura kamu. Otomatis kalau kamu wangi sepanjang hari, karena ini kan ketahanannya 14 jam, teman-teman ya. Serius, 14 jam. Dan ini tentunya akan bisa membooster mood kamu menjadi lebih baik, dengan harapan kalau memang vibrasi kamu positif, juga akan menarik energi-energi baik atau energi positif. Misal kerejekian, keberuntungan, dan juga mungkin bisa jodoh, yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Ada dua varian aroma, ini terkait dengan selera aja ya, fungsinya sama. Jadi ada True Desire, ini aromanya soft, dan ini juga ada Rich Attraction, ini aromanya fresh, elegan, dan lebih strong. Oke, Gemini. Pasti banyak yang nanya harganya berapa, terus cara ordernya gimana. Kalau murni, harganya adalah angel number, teman-teman ya. Angel number D111, 111 ribu. Tapi, kalau kamu ingin mendapatkan discount khusus, kamu bisa cek di deskripsi ya, di sana ada link pembeliannya. Siapa tahu, sekalian kamu personal reading, sekalian juga kamu bisa order platform Aura M Infinity. Oke, energi kehidupan Gemini di bulan November. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venice. Kita lihat Gemini, apa pesan untuk kamu? Di sini, meditation brings answer. Beberapa di antara kamu sepertinya akan banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keyakinan atau hal-hal yang menuju ke arah religius. Kamu mulai mempelajari tentang meditasi, perenungan, spiritualitas, bisa jadi begitu. Yang aku maksud spiritualitas di sini bukan aktivitas yang berhubungan sama supranatural, gak ada teman-teman ya, tapi ini spiritualitas adalah hubungan antara kamu dengan yang maha kuasa atau sang maha pencipta. Gemini, November. Pesan untuk area relationship kamu. Code Penancy. Oke. Sudah dapat dua pesan? Kita coba lihat Gemini. Untuk para cross-watcher, mungkin kamu tidak ada di energi Zodiac Gemini, akan tetapi kamu berdealing dengan seseorang yang energinya Gemini. Siapa tahu di sini juga ada yang energinya kepikap sama kartu ya. November Gemini. Energi kehidupan. Oke. Wow. Love King. Queen of Wands. The Hangman. Three of Cups. Dan di sini ada Seven of Cups. Gemini, bulan November, kamu fokus pada banyak hal ya. Sampai-sampai di sini ada semacam, kamu seperti merasakan kebingungan dalam memilih. Kamu mungkin terlalu banyak menerima informasi, terlalu banyak menerima hal-hal yang akan datang dalam kehidupan kamu di bulan November. Tapi ini terkait dengan pilihan hatimu. Oke. Semuanya tergantung dari diri kamu sendiri ya, Gemini. Kehidupan secara umum, mari kita lihat dulu dari enam kartu ini. Gemini November. Oke. Aku lihat di sini, kamu punya keinginan atau benar-benar fokus dengan tujuan kamu, Gemini. Tujuan kamu yang berhubungan dengan sebuah pencapaian atau tujuan kamu yang ingin benar-benar kamu wujudkan. Apakah itu berhubungan dengan cita-cita, berhubungan dengan keinginan terdalam, through desire-nya. Kamu akan benar-benar fokus di sana. Karena ini aku melihat ada sebuah niat yang sangat dalam. Kamu melakukan banyak pengorbanan. Kamu akan sibuk. Kamu bahkan rela pontang-panting ke sana-sini demi mencapai tujuan kamu. Yang aku lihat. Gemini di sini disarankan agar kamu juga beristirahat ya. Oke. Energy four of swords. Kamu jeda. Kamu istirahat sejenak. Sekali-sekali kamu hang out sama teman-teman kamu. Kamu menikmati kehidupan. Di sini ada three of cups. Sekali-sekali kamu bolehlah have fun dengan teman-teman kamu. Nggak harus selalu kamu itu serius banget atau mempeng banget dengan satu tujuan itu. Boleh dan ada waktunya untuk itu. Ya, aku lihat. Tapi, juga kalau kita bicara soal karir, keuangan, dan juga pekerjaan. Di sini memang kesibukannya luar biasa. Ya, kesibukannya. Kamu sibuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rutinitas. Atau sifatnya itu ya sehari-hari cuma begitu-begitu doang. Ada beberapa di antara gemini yang mungkin bosan dengan kesehariannya. Bosan dengan rutinitas yang hanya begitu-begitu aja. Kerja nine to five. Ya, jam sembilan sampai jam lima sore. Kerja ada yang jam sepuluh sampai jam enam. Ini terus berputar, berulang. Tapi, kamu melakukan itu. Sebenarnya ada keinginan kamu yang ingin kamu capai. Yang ingin kamu wujudkan. Kamu ingin peningkatan karir. Kamu ingin punya bisnis sendiri. Bisnis yang kamu kelola sendiri. Ada pencapaian yang ingin kamu tuju di sini. Tapi, kamu alih-alih seperti itu. Kamu seperti menyibukkan diri. Dan, kamu melakukan banyak pekerjaan. Yang akhirnya, justru membuat kamu stuck. Yang akhirnya, justru membuat kamu kurang relax. Jadi, akhirnya malah bosan. Itu di karir dan pekerjaan, aku rasa ya. Oke, nih. Aku lihat. Banyak hal yang akan datang kepada kamu. Tetapi, kamu sampai bingung. Mana dulu yang harus kamu prioritaskan. Jadi, ini terkait dengan skala prioritas ya. Kalau di pekerjaan dan karir. Gemini di keuangan, aku merasakan. Hmm. Ada banyak pengeluaran. Pengeluaran ini berhubungan dengan keinginan. Berhubungan dengan yang arahnya menuju ke pemborosan sebetulnya. Tapi, uang yang kamu dapatkan ini. Aku lihat cukup. Bukan banyak ya. Tapi, ini cukup buat kamu. Sebetulnya. Sebetulnya cukup. Tapi, bisa menjadi tidak cukup ketika kamu mengikuti ego. Atau mengikuti keinginan kamu saja. Ya, bukan kebutuhan. Gitu loh. Kamu ingin ini. Kamu ingin itu. Gitu. Kamu ikuti itu. Nih, akhirnya jadi seven of cups. Tentang prioritas lagi. Tentang pilihan lagi. Keuangan sebenarnya gak ada masalah sih. Aku lihat di sini ya. Sekali-sekali boleh. Kamu misalnya mentraktir teman. Atau mungkin ngajak makan teman. Keuangan ada pemasukan. Income ada. Gitu loh. Tapi, di sini. Hati-hati. Dengan banyaknya godaan-godaan pengeluaran yang nanti arahnya bisa ke pemborosan. Jadi, ini tergantung dari pengelolaan kamu sendiri ya. Gemi. Oke. Itu kalau soal materi. Wah. Dan soal asmara. Hubungan. Aku melihat untuk yang single. Sepertinya kamu sudah terpatri dengan satu orang ya. Kamu sampai sekarang bertahan di situasi single. Atau di status kesendirian kamu. Karena sebetulnya dalam hati kamu, kamu gak bisa melupakan nama seseorang. Kamu belum move on nih. Kamu masih mengharapkan satu orang untuk bisa menjadi jodohmu. Padahal kalau yang aku lihat ketika kamu nekat, kamu akan ada di posisi pihak ketiga. Oke. Kalau kamu boleh berpikir lagi nih Gemini. Kamu ada di pihak ketiga sebetulnya. Tapi, dalam hati kamu ini benar-benar gak bisa ngelupain dia. Mungkin dia sudah terlalu baik sama kamu. Namanya dia itu sudah benar-benar membekas. Hmm. Ada potensi sebetulnya. Kamu ini pengen move on. Pengen bergerak. Pengen melupakan. Tapi masih belum sanggup. Ya. Karena apa? Karena ada eight of wounds. Masih terkoneksi aja. Sebenarnya kamu gak pengen mencari tahu tentang dia. Eh, tiba-tiba ada yang kasih kabar. Tiba-tiba kamu masih dikasih info soal dia dari temennya, dari saudaranya. Ya, karena kamu masih ada di circle-nya dia. Sehingga ini membuat kamu jadi agak sedikit bingung gitu ya. Kamu bimbang harus gimana. Pengennya move on. Tapi, kamu masih ada di circle-nya dia. Masih terus tahu kabarnya dia. Masih follow social medianya dia. Masih suka kepoin dia. Kayak gitu. Tapi, misalkan kamu berusaha untuk benar-benar melupakan dia. Kamu juga masih belum rela gitu yang aku lihat di sini. Kamu masih kepikiran. Hmm. Ini agak susah sih. Tapi, sekali lagi. Dengan adanya seven of cups. Sebetulnya ini adalah pilihan kamu. Bagaimana cara kamu nge-block perasaan kamu sendiri. Mata, telinga, hati, dan perasaan dari seseorang yang membuat kamu bertahan di kesendirian ini. Karena kalau begini, kamu nggak akan bisa membuka hati untuk orang lain. Gitu ya. Gemini. Untuk yang couple. Hmm. Aku lihat di sini untuk yang couple. Bolehlah sekali-sekali kamu dengan pasangan kamu ini. Mengagendakan untuk honeymoon. Atau liburan bareng. Jalan-jalan bareng. Kayak gitu. Karena aku lihat di sini entah Gemini atau pasangannya itu sibuk banget ngurusin kerjaan. Sibuk banget membangun mimpi. Mimpi berdua. Tapi, ikatan atau kedekatan emosionalnya ini yang akhirnya agak renggang gitu loh. Hubungan Gemini dengan pasangannya di bulan November berhati-hati karena ada The Hangman. Aku rasa mendekati jenuh. Nah, kalau ada yang jenuh seperti ini, potensi bisa masuk orang ketiga. Makanya di sini muncul agar ada waktu bareng-bareng. Itu yang aku lihat. Oke, final message. Gemini mudah-mudahan bacaan ini bisa kamu jadikan antisipasi atau kamu jadikan motivasi ya kalau yang baik-baiknya. Divination. Okay, ya. Kamu punya kekuatan dalam dirimu sebetulnya. Kamu adalah orang yang sangat sensitif. Kamu adalah orang yang intuitif sekali. Dan kamu adalah orang yang spesial. Oke. Kamu punya kemampuan untuk melihat sebuah situasi dengan lebih jelas. Tapi aku rasakan di sini memang kamu orang yang intuitif. Kamu itu akan mendapatkan informasi. Dari hasil perenungan kamu atau doa-doa malam kamu. Meditasi misalnya. Atau ya, kamu mempelajari itu juga. Jadi, di malam-malam yang pada saat kamu merenung, pada saat kamu berdiam diri, atau pada saat kamu beribadah. Menjalin komunikasi dengan sang maha pencipta, kamu akan mendapatkan petunjuk dari sana. Nah, sepertinya kamu punya ability atau kemampuan untuk itu ya. Gemini. Oke. Dengan begitu, mungkin ini tidak akan membuat kamu bingung lagi dalam menentukan pilihan. Karena jawabannya akan ada dan didapatkan melalui intuisi kamu yang cukup tajam. Baiklah Gemini, aku pikir cukup. Ambil yang bermanfaat dan positifnya saja. Kasih jempol ke atas ya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya. Dan kamu bisa ambil personal reading atau konsultasi berbayar dengan chat ke WhatsApp Admin. Ketemu di sana. Bye-bye. Selamat menikmati.